Halo netizen, ini adalah Mercedes-Benz S-Class dan ini yang versi W140 lagi ya jadi ini sudah W140 yang ketiga yang di channel ini nah, ini merupakan yang versi S280 eksekutif tahun 1995 dan mobil ini lagi dijual nih di Caraholic Garage untuk kontak person-nya bisa lihat di description di bagian bawah atau follow Instagram-nya di at caraholic underscore garage oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu yuk nah, untuk kuncinya dia seperti ini jadi kunci Flipkey khas Mercedes-Benz di zaman ini yang masih pakai alarm infrared gitu ya jadi kalau mau buka atau nutup kita arahin ke sensor infrared yang ada di bagian door handle ini dan dia juga model kuncinya itu Flipkey dan yang kerennya juga di S-Class generasi ini itu sudah menggunakan soft closing doors atau pintu vakum lah ya kita bilang ya jadi di semua pintunya itu ada vakum yang akan menyedot pintunya secara otomatis jadi kita nggak perlu banting-banting pintu lagi dan memberikan kesan ekstra mewah nah, untuk di bagian interior ini juga spesial ya karena ini masih pristine banget khas mobil-mobilnya di Caraholic serta karena ini yang versi eksekutif dia coknya itu two-tone ya jadinya di bagian pinggirnya itu dia kulitnya lebih gelap dan di bagian dalamnya itu lebih terang dan untuk pengaturan coknya khas Mercedes-Benz ada di bagian door panel ya bisa buat maju-mundur terus di bagian sini juga ada buat majuin atau mundurin dudukan pahanya ada buat recline atau mengubah kerebahan dan ada buat mengatur ketinggian sama kerendahan dari headrestnya di bagian sini juga ada tombol untuk messaging seats ya jadi dia punya kursi pijat di kedua jog depan di bagian door seals ada logo Mercedes-Benz dan kalau mobil-mobil baru tahun 2021 mulai menerapkan apar di mobil-mobil yang baru gitu ya kalau di Mercedes-Benz ini sudah ada dari 95 jadi jauh lebih superior ya oke, sudah masuk dan sekarang kita nyalain aja ya kuncinya masih dicolok seperti ini kita putar ke kanan dan kita nyalain si S-Class ini nah, masih sangat mulus oke, yuk sekarang kita tutup aja nggak perlu dibanting karena sudah ada soft closing doors oke, sekarang kita sudah berada di interiornya Mercedes-Benz S280 Executive tahun 95 ya seperti biasa, kita akan bahas setirnya dulu untuk setirnya ini khas Mercedes-Benz S-Class gitu ya setirnya itu rimnya besar ukurannya dan membuat lebih mudah untuk dikemudikan gitu ya kesannya dan dia pengaturannya sudah elektrik jadi di sini ada switch berlogo setir di bagian sini ini tinggal kita atur aja mau tilt atau mau relaskopik tinggal atur menggunakan switch yang sama dan di bagian tengah ada klakson dan sudah ada SRS airbag juga dan di bagian rim dari setirnya di bagian atas sama di bagian bawah sedikit ini ada wood panelnya di bagian sebelah kiri ada kombination switch untuk wiper dan lapu sen sama buat ngedim dan ada switch untuk pengaturan cruise control di bagian S1 cluster juga ini khasnya W140 ya jadi dia ada 5 dial pods yang gulut-gulut seperti ini dan yang kerennya adalah odometernya lihat tuh 10.491 km jadi hitungannya buat mobil setua ini ya belum selesain dry-in lah kita bilangnya jadi bener-bener masih original se-original mungkin gila ini masih kinjis banget lah pokoknya di paling kiri ada fuel gauge ada meteran untuk instant fuel consumption ada temperatur mesin dan tekanan oli atau temperatur oli lah ya pokoknya di situ di bagian tengah ada speedometer odometer dan trip meter dan di bagian bawah ada display untuk temperatur darah luar di kanannya lagi ada takometer dan paling kanan ada jam analognya serta untuk lampu-lampunya itu dia ada di kotak-kotak di bawah S1 cluster jadi kesannya tuh rapih nggak disebar kemana-mana yang sekarang udah mulai ditinggalin di mobil modern ya lanjut ke sebelah kanan di bagian sini tadi ada lubang kuncinya ada ventilasi AC terus ada wood panel sedikit di bagian sini dan untuk switch lampunya dia seperti ini ya dia model penok ada parking lights buat kalau kita parkir di pinggir jalan bisa diatur kanan kirinya lampu senja lampu utama dan kalau udah lampu utama kita bisa tarik switch ini sekali buat nyalain fog lamp depan tarik lagi untuk nyalain fog lamp belakang terus di bagian sini juga ada switch untuk pengatur ketinggian lampu depan ada tuas untuk melepas rem parkir dan di bagian pedal dia masih model gantung semua tapi untuk pedal gasnya itu kayak diposisikan lebih ergonomis gitu ya jadi kesannya tuh kayak model tanem di lantai tapi dia aslinya model gantung di sebelah kiri juga ada footrest dan untuk parking brake nya dia masih model pincak seperti ini ya untuk di bagian bawah sini juga ada tuas pembuka kap mesin di door trim nah untuk yang versi eksekutif ini juga lebih spesial karena di bagian door panel di sini di sini di sini nggak cuma panel kulit dia juga dijahit biasanya kalau di S280 S9R mungkin cuma soft touch karet gitu doang ya tapi di sini tuh dia kulit jadi istilahnya tuh S kelas yang eksekutif package ini dia bisa dibilang kayak interiornya S600 loh ya walaupun dia cuma S280 untuk di versi ini door handle nya dia ada chrome di bagian sini ada wood panel lagi dan di sekitar pengaturan power seats nya dia juga ada wood panel dan oh ya hampir lupa di bagian sini juga ada memory seat 3 slot untuk jok pengemudi sekaligus untuk jok penumpang depan juga di bagian bawah ada door pocket kecil dan di bagian bawah dari pintu dia dilapisin bahan sejenis karpet gini ya ada lampu di bagian bawah pintu dan untuk speakernya walaupun di sini kelihatannya biasa aja gitu ya padahal dia sudah menggunakan Bose premium audio jadi jauh lebih mumpuni dibandingin S280 biasa oke kita tutup aja di bagian pilar sini juga ada bahan yang menyerupai suede gitu dan sampai ke plafonnya juga dia bahannya suede di bagian sini juga untuk grab handle ada di sini dan sun visor nya juga dia bahannya tuh kulit yang ada jahitannya ada cermin dan lampunya juga terus ada card holder lanjut lagi ke samping ada infrared sensor juga jadi untuk di executive package ini dia punya sensor yang bisa membunyikan alarm ketika kaca dipecahin atau kita ngunci mobil tapi ada pergerakan di dalam mobil jadi safety nya lebih aman atau lebih tepatnya security sih ya dan lanjut ke tengah tengah setion tengah sudah auto dimming dan kelihatan nih kalau gue nyalin flash dia jadi menggelap warna biru gitu dan kalau flashnya gue matiin dia menjadi terang lagi cepet ya reaksinya dan ada knop ini untuk ngatur sesuatu ya mungkin ada yang tahu ini knop untuk apa bisa komen di bawah aja dan lampu di tengah sini juga lengkap sekali ya dia masih bohlam seperti ini bisa dinyalakan coba ya kadang mobil kalau udah berumur beginilah ya electrical nya banyak gremlin nya ada lampu baca juga disini masih bohlam dan ada switch untuk membuka sunroof juga nah untuk yang eksekutif ini sunroof nya itu dia kaca ya bukan panel body yang kayak di tipe-tipe lainnya jadi dia lebih mewah juga di bagian sini juga ada sunshade nya yang ini emang berat dari bawaannya bisa dibuka atau ditutup dan ada bukaan seperti ini kayak kisi-kisi biar cahaya dari luar itu tetap masuk walaupun si plafon ini ditutup di bagian sunshade sebelah sini juga sama dia bahannya kulit dan ada cermin sama lampunya nah kalau nyalanya seperti ini ya oke lanjut ke dashboard untuk dashboard juga yang versi eksekutif ini sudah dilapis kulit jadi bukan soft touch biasa yang kayak karet gitu ya disini bener-bener kulit yang ada jahitannya yang asli gitu ya di bagian sini ada ventilasi AC yang ini gede banget dan ini dingin ya kita kurangin dikit dan dia punya mekanisme buka-tutup ventilasi AC yang menarik ya karena semuanya tuh ditaruh di tengah jadi kalau yang ini itu untuk membuka atau menutup ventilasi AC yang paling kanan kalau yang ini buat buka-tutup ventilasi 2 di tengah ini dan yang ini itu untuk buka-tutup ventilasi AC yang di pojok dashboard sebelah kiri jadi dia gak ada tuas adjuster buat buka-tutupnya yang ada di bagian bawah ventilasi AC tapi dia ditaruh di tengah semua jadi mengaturnya tuh bisa sekaligus gitu ya mau nutup yang mana atau mau buka yang mana di bagian sini di bagian sini juga ada tombol untuk ngatur seberapa dingin atau seberapa panas ventilasi AC yang dari tengah jadi dia bisa lebih panas atau lebih dingin dibandingin temperatur yang kita pilih di climate control-nya dan ada ini juga kayak laci tambahan kalau misalnya kita pilih opsi telepon mobil di jaman itu kan ada tuh pilihan buat telepon mobil dia tempat buat naruh keypad-nya itu ada di bagian sini cuma karena ini gak ada jadinya dia laci aja yang ada lapisan bludrunya di sebelah kiri juga ada tombol untuk membuka glovebox yang sebelah kiri yang ini ada lampunya dan di bagian sini tuh ada kayak laci kecil lagi yang ada cup holdernya seperti ini jadi ini bagus banget dan ada lampunya gitu ya jadi lebih mewah ada SRS airbag juga dan di bagian tengah ini juga banyak tombol ya pertama ada tombol hazard yang ada kedipannya kayak mobil Eropa pada umumnya jadi lebih mewah dan ada tombol central locking di bagian sini ada tombol untuk mematikan alarm tadi ya untuk mematikan sensor infrared dan ada tombol untuk menaikkan atau menurunkan headrest belakang jadi bisa menambah visibilitas pengemudi di bagian sini ada panel AC-nya dia menggunakan AC dual zone climate control jadi untuk suhunya ini bisa dipilih sendiri di sini walaupun entah kenapa di sini suhunya Fahrenheit tapi di speedometer celsius ya pokoknya begitu dan ini super dingin masih dingin banget ini mungkin kalau gue keluar dari mobil ini pasti kacamata gue berembun ya dan masing-masing sisi juga punya auto climate sendiri ya jadi kita bisa kita milih arah AC-nya masing-masing dan fast speed-nya memang masih ngikut gabung gitu ya masih satu aja gak bisa di split kanan-kiri tapi sisanya lengkap ya ada divogger depan divogger belakang ada mode rest juga jadi ini pertama kali di sebuah S-Class dia bisa mematikan mesin tapi sistem climate control-nya tetap nyala 20 menit setelah mesinnya mati di bagian bawah juga ada head unit original dari mobil ini ya dia menggunakan Mercedes-Benz Audio 10 CD yang di bagian sini ada input CD tapi di bagasi nanti ada CD changer ya nanti akan gue kasih lihat dan ini audionya juga bagus banget karena tadi udah menggunakan audio dari Bose dan ada tuan transmisinya dia khas banget Mercy Jadul ya dia menggunakan transmisi otomatis 5 percepatan atau fast C-tronic dan ada mode low gear-nya juga serta di bagian disini ada switch untuk mengatur mode transmisi ada mode eco atau mode sport ya ada asbak dengan lighter-nya ada tombol untuk mematikan anti-skid regulator atau ISP lah istilahnya stability control lah kita bilangnya dan ada switch untuk mengatur spion kanan dan kirinya sama kalau ini di belakangin terus kita tarik ke belakang dia bisa ngelipat si spion sampingnya ada tombol for window dan yang kerennya di jendela dari mobil ini sudah menggunakan kaca double glazing jadi di sisi dalam sama di sisi luar ada dua kaca yang di tengahnya ada ruang hampa jadi kekedapannya jauh lebih pol dan instalasi dari mobil ini makin mantep lagi dia sudah all auto semua ya jadi tidak ada yang kudri tahan semuanya sudah auto up down di bagian sini juga ada tombol untuk membuka korden yang ada di jendela paling belakang di bagian center console ada tempat penyimpanan di bagian atasnya dan di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan seperti ini dan ada juga yang di dalam sininya itu ada tempat penyimpanan tapi di sini itu cuma panel kayu biasa dan center console-nya pun juga dijahit dengan kulit ya di tengah sini juga ada armrest yang ini bahannya perforated gini lebih mewah dan untuk jok sebelah kirinya seperti ini sama juga seperti jok pengemudi dia two-tone di pinggirannya dia warna gelap dan di sisi dalamnya dia perforated warna terang oke cukup segitu saja untuk di bagian kabin depan dari si Mercedes-Benz S280 executive ini yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang oke sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Mercedes-Benz S280 executive ini nah karena ini yang versi short wheelbase dia emang gak selega dibandingin S-Class yang udah pernah gue review sebelumnya ya S320 yang long wheelbase tapi walaupun begitu karena dia trimnya eksekutif ini terkesan lebih mewah dibandingin yang S320L yang waktu itu udah pernah gue review ya ini adalah posisi berkendara gue tinggi gue 170 cm dan untuk yang versi short wheelbase ini kita mendapatkan 5 jari untuk di bagian belakang sini dan untuk joknya juga dia juga bisa di recline ya cuma dia cuma recline doang dia gak bisa maju mundur mungkin yang di versi eksekutif tapi yang long wheelbase dia bisa di atur maju mundurnya dan headrestnya juga bisa di atur naik turun seperti ini ya contohnya jadi kalau di atur nah dia bisa ditegakkan ataupun diturunkan begitu pula yang di sebelah kiri ada pengaturannya di door trim yang sebelah kiri di bagian belakang jok depan juga ada si back pocket dan untuk di versi short wheelbase dia AC nya ini bukan quad zone ya tapi dia cuma dual zone jadi disini cuma buat pengaturan fan speed nya doang gak bisa atur suhunya sendiri kalau yang di long wheelbase apalagi yang di trim-trim yang mahal dia punya panel AC sendiri jadi disini cuma buat ngatur hembusan AC nya doang sama dingin atau gak dinginnya dari masing-masing sisi ada buat arahin ke kaki juga karena di bagian footwell itu ada ventilasi ke kaki karena dia penggerak rada belakang disini juga ada gundukan yang besar sekali lanjut ke atas khasnya S-Class dia punya vanity mirror di jok belakang yang ada lampunya juga ini sayang banget ya di S-Class generasi terbaru yang W223 fitur ini malah dihilangkan pelafonnya juga tadi ya dia bahannya tuh swede atau bahan Alcantara seperti ini yang ini bagus banget masih kinyis di bagian pilar C ini juga ada lampu baca baik di kiri ataupun di kanan dan yang pasti kelihatan adalah di jendelanya ya jadi bukan menggunakan sunshade tapi dia punya gorden di bagian sini mewah banget dan kacanya juga tetap double glazing ya tuh karena disini ada garis warna hitamnya jadi disini ada kaca pertama dan di luarnya ada kaca kedua di tengahnya ada ruang hampa jadinya peredamannya itu jauh lebih baik dibandingin kaca biasa di bagian pilar B disini juga ada gantungan baik di kanan ataupun di kiri dan untuk di bagian jok sama seperti di jok depan dia joknya kulit warna two tone di pinggirnya warna gelap dan di tengahnya warna terang dengan aksen perforated di tengah sini juga ada amres dengan tempat penyimpanan yang di dalamnya itu ada bludurnya seperti ini ada kayak lubang untuk cup holder tapi terlalu dangkal sih emang dan yang kerennya adalah di bagian belakang sini dia punya cool box atau ya kulkas gitu dan ini juga kita bisa gedein dinginnya atau kurangin dinginnya bisa dimatiin juga dan ini masih berfungsi dengan sangat baik bisa naruh dua botol ya kurang lebih oke kita tutup dan di bagian sini juga ada kotak untuk naruh P3K di kaca belakang juga ada corden yang tadi nyalainnya atau buka tutupnya dari center console dan untuk di bagian door trim di bagian atas ini juga ada kayak panel berbahan bluedroo gini buat biar cordennya itu kalau maju-mundur itu gak berisik gitu ya dan door handle-nya chrome sama seperti di depan di panel pintunya ini juga kulit yang ada jahitannya di bagian sini juga ada di grab handle sini juga ada dan ada panel kulit berkerut seperti ini yang mewah sekali door pocket-nya gak begitu besar ada lampu di bagian bawah pintu dan ada asbak dengan socket lighter speaker masing-masing di semua pintu ya dan ada speaker dari bose audio juga oke kita coba segitu aja untuk di bagian kabin dari si Mercedes-Benz S280 eksekutif ini yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya aja oke sekarang kita lihat ke ruang mesin dari Mercedes-Benz S280 eksekutif ini dia menggunakan mesin 2800 cc 6 silinder inline dengan kode M104 tenaganya lumayan besar 190 hp dengan torsi 270 Nm dan dia punya pilihan transmisi otomatis 4 percepatan atau 5 percepatan dan ada juga yang manual 5 percepatan makanya ini bisa dibilang sebagai S-Class terakhir yang ada transmisi manualnya setelah generasi ini udah gak ada sampai sekarang ya dan untuk ruang mesinnya ini juga sangat rapih khas Mercedes-Benz cover plastiknya rapih banget di bagian atas engine cover juga ada logo Mercedes-Benz kecil dan ya khas mobil Eropa apalagi ini kan sounder kelasnya ya special kelas jadinya wajib rapih dan harus bagus gitu ya karena kan banyak petinggi-petinggi negara di dunia yang menggunakan mobil ini sebagai mobil dinas atau mobil kepresidenan oke sekarang kita tutup aja yuk oke untuk tampilan eksterior dari Mercedes-Benz W140 ini emang abadi banget ini merupakan salah satu S-Class favorit gue dan emang ya desainer Bruno Sacco itu hasil karyanya itu abadi semua gitu ya bahkan di tahun 95 gitu ya di jamannya ini udah kelihatan mewah tapi sampai sekarang masih terlihat mewah gak kelihatan tua sama sekali dan di bagian grillnya juga untuk yang versi eksekutif grillnya sedikit berbeda dia chrome-nya garis-garisnya itu kayak kesannya lebih wow aja gitu ya dan framing di bagian luarnya itu juga chrome di bagian atas kap mesin juga ada logo mercy yang model tancap seperti itu ya bener-bener khas Mercedes-Benz tua yang kesannya aristokrat banget lah di bagian lampu untuk yang versi S280 ini emang masih bohlam tapi ada juga opsi lampu xenon di jaman itu ya jadi udah canggih sekali dan dia masih menggunakan lampu berjenis mikaburam gini ya belum pakai reflektor di sisi dalam ada reflektornya dan dia juga punya fog lamp depan yang letaknya itu ada di bawah jadi dia satu batok sama lampu dekatnya di bagian sini juga ada wiper untuk lampu depan masing-masing punya wiper sendiri di kanan dan di kiri dan xenonnya juga bening walaupun dia facelift ya xenon belakangnya itu masih orange nanti akan gue kasih lihat jadi kalau yang tahun-tahun pertama setelah facelift itu dia emang xenonnya blank gitu ya di bagian peleknya ini juga bagus sekali dia modelnya itu kayak brush chrome seperti ini dan bannya juga udah lebih modern ya karena ya bannya tahun 95 kan gak mungkin dipakai sampai sekarang disini sekarang dia pakai bannya Bridgestone Turanza ukuran 225-60R16 untuk rem depan belakang sudah disc brake dan lengkap dengan ABS, EBD brake assist, traction control, stability control dan teknologi khas mercy lainnya ya walaupun di jaman ini belum ada teknologi pre-safe dan di bagian samping ada lampu xen samping yang sayangnya lagi mati ya tinggal ganti buah lam doang sih dan di bagian cover spionnya polos di bagian window line dia sudah chrome terus di bagian samping mobil ada side body molding dengan garis chrome yang tipis elegan tapi tetap mewah dan ada tangkinya di sebelah sini ya tinggal buka aja disini anjurannya on let it feel only dan ada panduan untuk tekanan ban nah ini yang gue bilang jadi untuk yang tahun 95 xennya si W140 ini emang masih orange kayak yang pre-face lift ya cuma bentuknya itu udah baru sedangkan kalau yang 96 ke atas yang gue pernah review sebelumnya dia lampu xennya itu udah bening atau clear ya di bagian bawah juga ada reflektor warna putih yang nyambung dari lampu kiri ke lampu kanan serta di bagian dalamnya itu ada kotak untuk lampu mundur ini full bohlam ya pastinya lampu xen ada dua bohlam seperti ini ada lampu senja dua dan ada rear fog lamp di sisi paling dalam sebelah kanan untuk yang sebelah kiri dia gak ada rear fog lampnya kosong jadi cuma lampu senja sama lampu rem dan lampu mundur ada emblem S280 di bagian kaca belakang pastinya sudah ada defogger belakang dan antenanya juga dia modelnya glass print ya dan untuk di S280 ini juga belum ada parking pole ya yang bisa nongol kalau kita masukin gigi air untuk yang tipe di atasnya itu udah ada tapi untuk yang di tahun 95 ke atas pokoknya yang tahun dimana sensor parkir itu udah standar parking pole nya itu udah digantikan dengan sensor parkir dan sekarang kita buka ke bagasinya ya dia tinggal pencet tombol yang ada lubang kuncinya ini kita tekan dan seperti ini bagasinya dari Mercedes-Benz W140 ini lega sekali bisa masuk orang di bagian sini makanya masih suka nyulik orang dengan mobil ini dan di bagian sini juga ada kipas untuk kulkas belakangnya tadi ya di bagian sebelah kiri sini juga ada CD changer untuk di sistem audionya ada lampu bagasi di kiri dan di sebelah kanan terus di bagian bawah lantai bagasi ada tempat seperti ini untuk banserab dan toolkitenya sama dongkrak khas mobil Jerman yang kurdi yang kol gitu ya ini dongkrak yang berat banget dan ada segitiga pengaman juga disini nah untuk nutupnya juga kita dikasih handle di bagian sini jadi kalau misalnya pintu bagasinya kebuka gitu dia akan nongol secara otomatis seperti ini dan kita tinggal tutup aja nanti dia akan nanti dia akan nge-retract ke dalam seperti itu oke deh kayaknya celup segitu dulu untuk review dari Mercedes-Benz S-Class S280 eksekutif tahun 95 kali ini mohon maaf apabila ada salah kata-kata terlalu menyampaikan review dan tadi ya untuk kontak person dari Karaholic Garage bisa lihat di description di bagian bawah atau follow instagramnya di at karaholic underscore garage oke terima kasih banyak yang menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati